Pada tahun 1933 di New York City, seorang produser film yang terancam di punjara memaksa para pemainnya dan menyewa sebuah kapal uap untuk melakukan perjalanan ke pulau Skola Island misterius untuk melakukan syuting filmnya. Namun di luar dugaan, karena kabut menghalangi pemandangan sang kapten, akhirnya kapalnya terbawa arus yang sangat kuat hingga menyebabkan kapalnya tersangkut di karang. Film ini dibuka pada tahun 1933 di New York City, Amerika Serikat, di mana pada tahun tersebut Amerika sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat tinggi. Di sudut kota, kita dapatkan seorang aktris komedi bernama Anne Darrow yang sedang manggung di atas titers. Namun, hari demi hari pengunjung yang datang mulai menyusut hingga membuat pemasukan panggung komersial mereka menurun. Di hari berikutnya, Anne mendapati kalau panggung pertunjukan disita oleh bang. Hal itu membuat Anne dan orang-orang yang bekerja di tempat tersebut sangat terpukul. Atasan Anne yang bernama Paman Manny, yang sudah Anne anggap seperti ayahnya sendiri, meminta maaf karena tidak bisa menggajinya dalam 6 bulan terakhir karena keadaan titersnya sudah bangkrut. Namun, Paman Manny berharap agar Anne tidak putus asa dan mau mengikuti audisi mencari bakat yang diadakan oleh teater sebelah milik Winston dan berharap hal itu bisa membantu untuk tetap bertahan di kondisi yang sulit ini. Anne kemudian segera menemui Tuan Winston yang kebetulan sekali sedang menuju ke perusahaannya. Ia langsung menawarkan dirinya menjadi salah satu peserta pencari bakat. Akan tetapi, Winston menolak karena pendaftaran audisinya sudah ditutup. Menyadari bahwa Anne memiliki wajah yang cantik dan postur tubuh yang jamiks. Winston memberikan sebuah alamat tempat yang memang sedang membuka loangan pekerjaan dan menyarankan Anne untuk menawarkan dirinya di sana. Di sisi lain, terlihat seorang sutradara film bernama Carl Denham yang sedang menunjukkan hasil karyanya kepada pihak produksi film dari Universal. Karya film yang dihasilkan Denham ternyata hanya menggambarkan film safari biasa. Hal tersebut tentunya membuat pihak Universal kesal karena mereka telah memberi dana 400 ribu dolar kepada Denham dan hasilnya sangat tidak luar biasa. Mengetahui kalau pihak Universal bakalan menarik dananya kembali, Denham mendegaskan bahwa setelah ini ia akan menyewa sebuah kapal dan menuju sebuah pulau misterius. Denham menunjukkan sebuah peta pulau itu dan menggambarkan bahwa di sana terdapat sebuah peninggalan peradaban suku primitif yang pulaunya dikelilingi kabut yang sangat tebal. Dan di sanalah ia akan melakukan syuting. Dan tentu saja film-film seperti itu akan sangat laku di pasaran. Salah seorang dari para investor menanyakan apakah ada suku primitif yang memperlihatkan payudara di sana. Denham menjadi sangat gusar dan tanpa sadar mencaci maki sang investor tersebut. Kemudian Denham disuruh keluar sebentar karena mereka mau berdiskusi. Di luar ruangan, dia menguping pembicaraan mereka dan mendapati kalau mereka menolak rencana Denham serta akan mengambil dananya kembali. Mengetahui hal tersebut, Denham pun langsung pergi bersama asistennya. Setelah berhasil kabur menggunakan taksi, ia mengatakan kepada asistennya yang bernama Preston kalau kita akan berangkat ke Singapura untuk membuat film. Lalu, menugaskan Preston untuk membawa penulis naskah terkenal bernama Jack Dryskull ke kapal yang sudah ia boking. Sedangkan dirinya akan mencari karakter wanita yang akan mengisi peran di filmnya nanti. Denham kemudian pergi ke sebuah tempat prostitusi untuk mencari karakter yang ia inginkan. Saat hendak memasuki tempat itu, ia melihat Anne yang sedang mengunjungi tempat yang sama. Anne yang baru tersadar bahwa alamat yang diberikan Winston adalah tempat prostitusi. Anne sangat kesal dan segera minggat dari sana. Ia yang kelaparan, terpaksa mencuri satu buah apel dari toko buah. Akan tetapi, ia dipergoki oleh penjual dan Ham kemudian datang sambil menunjukkan koin perak kepada si penjual. Setelah itu, ia mengajak Anne untuk memakan di restoran. Tentu saja, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Dan Ham memperkenalkan dirinya bahwa ia seorang produser film yang disponsori pihak universal. Dan kini, ia sedang mencari seorang wanita yang ideal dan cia mix untuk menjadi aktor filmnya nanti yang akan syuting di Singapura. Awalnya, Anne menolak. Namun setelah mendengar kalau penulis naskahnya adalah Jack Dryskull, Anne pun setuju. Rupa-rupanya, ia ngefans dengan Jack Dryskull. Setelah makan selesai, Anne langsung dibawa ke pelabuhan. Dan sesampainya di sana, Preston menggabarkan kalau pihak studio universal sedang mengirim polisi ke sini untuk menangkap Danham. Mendengar hal tersebut, Danham segera menyuruh kapten kapal bernama Eng Lenghard untuk memberangkatkan kapalnya sekarang juga. Agak jelimet lidah saya menyebut nama Eng Lenghard. Kedepannya saya akan sebut kapten saja ya. Sang kapten menolak karena masih banyak barang-barang yang belum dimuat. Akan tetapi setelah Danham menambahkan bayarannya dua kali lipat, yang tadinya hanya 20 ribu dolar, kini menjadi 40 ribu dolar Amerika. Akhirnya, sang kapten pun mau untuk memberangkatkan kapalnya. Di dalam kapal, Danham bertemu dengan Jack Dryskull yang sedang menulis naskah film untuk Danham. Jack kemudian menyudahi naskahnya karena kapal sebentar lagi akan berangkat. Di saat Jack hendak pergi, Danham sengaja melama-lama menuliskan cik bayaran agar terulurnya waktu. Hal itu akan membuat Jack tidak sempat turun dari kapal ini hingga akhirnya... Ya, niat Danham berakhir Danham berhasil dan mau tak mau, Jack akan ikut serta dengan kapal ini. Karena tak ke bagian kabin, Jack Dryskull lalu diarahkan oleh HBK ke kandang hewan untuk beristirahat. Dan ternyata kapal ini sedang membawa hewan-hewan ilegal untuk dijual ke kebun binatang. Jack kemudian memuka salah satu pintu kandang dan tergelindinglah sebotol obat bius yang jika botol tersebut pecah, maka berefek sanggup membius seisi kapal. Pagi harinya, Danham dan kru-nya mulai mempersiapkan perlengkapan kamera untuk syuting keesokan hari. Anne kemudian datang sambil meminta sarapan blue card bordering kepada Danham. Di waktu yang sama, Jack juga muncul dan disinilah awal pertemuan antara Jack dan Anne Derow. Di malam harinya, Jack dan Danham kembali mendiskusikan tentang naskah film yang akan Jack lanjutkan. Di sini Danham merubah jalan cerita filmnya dengan mengarahkan karakter pemain ke sebuah pulau misterius. Jack pun bingung karena tujuan sebelumnya adalah Singapura. Di sini, Danham baru jujur kepada Jack bahwa sebenarnya ia ingin mengerahkan kapal ini ke sebuah pulau Tungkorak tanpa sepengetahuan kru film dan kapten kapal. Niat Danham kali ini adalah untuk membuktikan kalau dirinya bisa menyutradarai dan menghasilkan film yang fantastis. Lalu tiba-tiba salah satu ABK kapal memasuki deck dan tak sengaja mendengar pembicaraan Danham. Ia pun langsung melaporkan kepada kapten tentang rencana sebenarnya si Danham. Danham diinterokasi oleh kapten kapal dan juga kru lain tentang tujuan sebenarnya. Di sini, Danham baru mengakui kalau dirinya memang ingin pergi ke sebuah pulau Tungkorak yang bernama Skull Island untuk dijadikan lokasi syuting. Mendengar kata Skull Island, salah satu ABK bernama Lampy menceritakan kalau beberapa minggu yang lalu dirinya dan Hayes menemukan seorang pria yang terombang ambing di lautan. Setelah si pria diselamatkan, pria tersebut mengatakan kalau sebelumnya dirinya dan kru kapal terdampar di sebuah pulau misterius yang dimana pulau tersebut diselimuti kabut tebal dan juga tembok yang sangat besar. Enggak cuma itu. Si pria yang selamat juga mengatakan kalau di sana terdapat makhluk hidup yang ukurannya sangatlah besar. Mendengar kisah itu, Danham ternyata bermental baja dan memohon kepada sang kapten untuk terus melanjutkan perjalanan ke Skull Island karena dirinya sudah mempertaruhkan segalanya demi syuting di tempat tersebut. Melihat muka Denham yang penuh dengan beban, kapten pun setuju untuk pergi ke Skull Island. Esok harinya masih dalam perjalanan, Danham melakukan syuting filmnya dengan menyandingkan Anne dan aktor kondang bernama Bruce Bacter. Kecantikan yang dimiliki Anne membuat Jack jatuh cinta dan keduanya menjalin asmara. Beberapa hari kemudian, kapten mendapatkan pesan dari kepolisian New York yang berisi surat penangkapan Denham. Kapten dibuat sangat terkejut karena baru ngeh. Rupanya Denham adalah beronan yang membawa kabul uang 400 ribu dolar. Sang kapten lalu memerahi Denham dan memutuskan untuk putar haluan ke New York. Kini, Denham tak bisa berbuat apa-apa. Pikirannya meracau kemana-mana karena jika sampai di New York, tentu saja polisi sudah menunggunya. Di saat hendak mutar balik baluan, kapal tiba-tiba memasuki kabut tebal yang entah dari mana asalnya. Kapten menyuruh ABK-nya untuk menurunkan jangkar pengukur kedalaman dan tanpa diduga, ternyata kapal mereka sedang mendekati sebuah daratan. Jimmy, yang sedang memantau di atas tiang kemudian melihat sebuah tembok besar. Ia pun langsung berteriak memberitahu semua orang dan ya, semuanya terlambat. Sang kapten mencoba untuk mengembalikan kapalnya namun sayangnya, posisi kapal di gerus ombak yang sangat kuat hingga membuat kapal tersangkut sekaligus terdampar di pinggir karang yang sangat besar. Dan sepertinya, mereka telah terdampar di sebuah pulau seperti yang disebutkan ciri-cirinya dalam petak. Di saat yang sama, lambung kapal mengalami kebocoran dan untungnya para ABK masih bisa mengatasi bencana tersebut. Dan di saat yang sama, Denham dan kru filmnya malah pergi ke arah pulau tersebut dengan menggunakan sekoji. Tak mau ambil pusing, kapten membiarkan si Denham dan kru-nya pergi begitu saja. Dan di saat laut pasang dan kapal kita terlopas, kita langsung berangkat dan meninggalkan mereka di sana. toh mereka pergi tanpa pamit kepada kita. Setelah beberapa saat menjajaki pulau itu, mereka menemukan peradaban kuno yang dikakini telah ditinggalkan serama ratusan tahun. Saat hendak melakukan syuting, tiba-tiba mereka bertemu dengan fosil perempuan yang terlihat seperti belum mandi selama tujuh tahun terakhir. Denham mencoba berhubungan dengan makhluk itu dengan memberikan Silver Queen yang harganya 17 ribu kalau nggak salah. Ya, di waktu yang sama suku pulau tersebut bermunculan. Para kru mulai panik dan menyuruh untuk kembali ke kapal. Namun, salah satu kru tiba-tiba mendapati tombak menembus dadanya. Hendarau berteriak histeris yang teriakannya langsung dibalas oleh penghuni hutan sana dan terdengar sampai ke telinga ABK. Nenek tua yang terlihat seperti kepala suku lalu menyebut nama Kong sambil menunjuk ke arah Endera. Kemudian, suku itu menangkap semua kru Denham dan mengeksekusinya satu per satu. Tak lama berselang, datanglah kapten dan ABK-nya yang langsung memberi deal suku-sukul Iceland. Orang-orang primitif itu kocar kacir karena mendengar suara yang menggelegar yang dihasilkan dari tembakan pistol dan senapan. Setelah itu, kapten membawa sisa kru Denham kembali ke kapal. Saat malam harinya air laut mulai pasang. Namun, karena kapal masih tersangkut, kapten memerintahkan untuk membuang semua perabotan yang tidak diperlukan agar meringankan beban kapal. Pada saat itu juga, salah satu suku menunjuk kapal dengan cara seperti ini. Ia menyusup ke dalam kapal untuk mencuri Endera yang sudah ditandai oleh nenek kepala suku mereka untuk dijadikan sesembahan. Jack yang hendak menemui Anne kemudian tersadar jika Anne tidak ada di kamarnya. dan ia menemukan sebuah kalung yang diduga milik suku Skul Aislin dan langsung menyadari jika Anne telah diculik oleh orang-orang itu. Di waktu yang sama, kapal terbebas dari batu dan siap berlayar ke New York. Jack segera memberitahu kapten bahwa Anne telah diculik oleh suku Skul Aislin. Mengetahui hal tersebut, mereka pun bersiap menjemput Anne. Kini berada di puncak tembok besar yang dihiasi kalung tulang. Si cantik ini juga diikat ke kerangka kayu yang kemudian disodorkan keseberang daratan. Ternyata, suku ini berniat ngasih sesembahan kepada makhluk penguasa pulau ini. Mereka memanggil makhluk tersebut dengan menabuh gendang sempiri berjoget-joget histeris. Lama kemudian muncullah si hitam besar berbulu dari pepohonan dan itulah Gong. di waktu yang sama kru kapal tiba di TKP mereka langsung memberi deal semua suku untuk mengusirnya. Denham mengintip dari balik pintu besar dan melihat secara langsung bahwa Anne sedang dipungut oleh kerah raksasa dan membawanya ke hutan. Sang kapten lalu membagi beberapa tugas kepada krunya. Ia memerintahkan sebagian kru kapal untuk ikut membantu mencari Anne ke hutan. Sementara dirinya dan sebagian kru yang lain akan menunggu di gebang ini. Dan ia memberi waktu 24 jam untuk menemukan Anne. Jika lewat maka bisa dipastikan bahwa Anne sudah diada lagi. Salah satu kru kapal yang bernama Hayes dipilih untuk menjadi pemandu tim besar ini. Belum jauh mereka masuk ke hutan tiba-tiba sosok hewan perubah muncul yang langsung menseruduk mereka semua. satu persatu mereka ditanduk sampai ada yang mengalami keset pinggang hingga kemudian Hayes pun memberi deal itu makhluk tepat di titik rendannya. Di sisi lain Anne masih dijinjik oleh Kong Kong yang menganggap Anne layaknya boneka terus-terusan menghapit-hapit dan mengocok tubuh Anne hingga membuat Anne mabuk dan pingsan. Kembali ke kelompok Jack dimana mereka ini menemukan kalung tulang yang diduga milik Anne mereka juga menemukan jejak Kong yang mengarah ke arah barat tanpa berfikir pendek mereka pun mengikuti jejak tersebut. Sesampainya di tengah-tengah tebing Hayes mengistrusikan tim untuk beristirahat sejenak dan Ham mengambil kesempatan ini untuk melakukan syuting dengan brush kondak. keduanya pergi ke arah utara dan menemukan sekelompok Brontosaurus yang sedang makan siang. Di saat itu juga beberapa hewan predator berdatangan. Bruce kondak langsung ngacir sambil meneriaki lari-lari dan lari. kemudian sekelompok Brontosaurus pun berdatangan. Semua tim kocar kakir ketakutan. Beberapa orang juga dewas terinjak kapak lebar ini. Hewan predator juga ikut mengejar semua orang dan mencoba memakan siapa yang terlihat. Bruce yang overpanik dengan sengaja memberi hewan-hewan itu hingga membuat meruntuh berjatuhan berguling hingga saling bertumpuk-tumpukan. setelah itu tim Hayes menaiki tebing untuk menghindari kejaran raptor. Salah satu krivelium mulai kewalahan saat memejat tebing yang pada akhirnya ia pun digigit oleh sang raptor. Di sisi lain Anne dibawa ke lokasi sarang Nyakong. selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.